Intro Pemirsa Pangdam Iskandar Muda, Majen TNI Abdul Hafil Fuddin memimpin upacara serah terima jabatan sekaligus melantik 8 pejabat Kodam Iskandar Muda di Aula Balai Teku Umar Makodam Iskandar Muda selasa pagi tadi di Banda Aceh. 5 pejabat merupakan wajah baru di Kodam Iskandar Muda. Selebihnya adalah keluarga besar Kodam Iskandar Muda atau wajah lama. Pangdam Iskandar Muda, Majen TNI Abdul Hafil Fuddin melantik 8 pejabat yang diserah serimakan jabatannya. Dari 8 pejabat tersebut, 5 diantaranya merupakan orang baru di Kodam Iskandar Muda. Sedangkan selebihnya adalah anggota keluarga besar di Kodam Iskandar Muda atau wajah-wajah lama. Pada kesempatan tersebut, Pangdam Iskandar Muda menyebutkan dinamika tugas dan sekaligus pembinaan jabatan untuk meningkatkan kualitas tugas dan kerja. Sehingga terjaga keefektivitasan kerja, maka dilakukan serah terima jabatan di jajaran Kodam Iskandar Muda. Ada pun pejabat yang disertijab yaitu Kolonel CJI Suprayogi, Aslok Kasdam Iskandar Muda, Kejabatan Baru, Paban Tiga Litbang Asro Srenat, Kolonel CJI Bambang Karyawan Pinilih, Pamen Ditjiat atau Staf Khusus Dirjiat, terima jabatan sebagai Aslok Kasdam Iskandar Muda. Kolonel Impantri Yoyok Bagus Budianto, Pamen Denma Mabesat atau Staf Khusus Kasat, Sekarang sebagai Kapok Ahli Pangdam Iskandar Muda. Kolonel Impantri Lilik Sutikna, Staf Ahli Pangdam Iskandar Muda bidang Ideologi Politik dan sekarang menjabat sebagai Staf Ahli Pangdam 5 Brawijaya bidang OMSP. Kolonel Impantri Bayu Permana, Pamen Denma Mabesat dan sekarang sebagai Staf Ahli Pangdam Iskandar Muda bidang Ideologi Politik. Kolonel Impantri Lambok Sihotang, Asilok Korem 033 WP atau Tanjung Pinang, Kodam 1 Bukit Barisan. Dan sekarang menjabat sebagai Staf Ahli Pangdam Iskandar Muda bidang OMSP. Kolonel Impantri Eri Replisa, Kajasdam Iskandar Muda, Kejabatan Baru sebagai Staf Ahli Pangdam Iskandar Muda bidang OMSP. Letkol Impantri Parsaroan Sirait, Wakajasdam Iskandar Muda dan sekarang sebagai Kajasdam Iskandar Muda. Kolonel CTP Budi Ardi Sulastoro, Katopdam Iskandar Muda dan sekarang menjabat sebagai Pamen Diktopat. Kolonel CTP Dr. Andes Hendro Sukmono, Pamen Diktopat, Staf Khusus Dirtopat dan sekarang Katopdam Iskandar Muda. Letkol CJI Triharjo, Wakajidam Iskandar Muda menjadi Kajidam 1 Bukit Barisan. Kolonel Impantri Iwan Sumantri, Pamen Kodam Iskandar Muda dan terima jabatan sebagai Pamen Denmama Besat. Kolonel Impantri Handriadi, Asintel Khusdam Iskandar Muda menjadi Pamen Golongan 4, Pusintel AD bidang Penggalangan. Kolonel Impantri Azwar Usman, Staf Ahli Pangdam Iskandar Muda bidang Ilpeng Tek dan Lingkungan Hidup sekarang menjabat sebagai Asintel Khusdam Iskandar Muda. Kolonel Kapeleri Rusdi dari Kapendam Iskandar Muda menjadi Pamen Mabes TNI. Letkol Impantri Usik Samua Parana dari Wakapendam Iskandar Muda menjadi Kapendam Iskandar Muda. Kolonel Kapeleri Anak Agung Ngurah Sugiharto Kababin Minpet Caddam Iskandar Muda menjabat sebagai Pamen Mabes TNI. Letkol Impantri Teguh Wiyono Kasetum Dam Iskandar Muda menjabat posisi baru di Kababin Minpet Caddam Iskandar Muda. Dan Armet Abu Hanipah Nur, Staf Ahli Pangdam Iskandar Muda bidang Manajemen Sis Hanek sekarang Pamen Mabes TNI. Tim Liputan Aceh TV Tim Liputan Aceh TV